Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di onta channel oke teman-teman kali ini saya mau sharing bagaimana cara install windows server 2019 tapi kali ini kita akan install windows server 2019 di dalam VMware Workstation 17 Pro oke untuk yang pertama silakan kalian siapkan terlebih dahulu ISO dari windows server 2019 kemudian kalian bisa buat folder terlebih dahulu nah folder ini akan kita gunakan untuk menyimpan hasil install windows server 2019 nya teman-teman oke setelah foldernya selesai kita buat sekarang kita buka VMware Workstation 17 Pro nya teman-teman selanjutnya kalian bisa pilih home nah di tampilan home ini kita akan pilih create a new virtual machine silakan kalian klik typical lalu kalian klik next selanjutnya kalian pilih installer disk image dan kalian klik browser lalu kalian arahkan ke file ISO windows server 2019 oke ini dia file nya teman-teman selanjutnya kita klik open dan kita klik next nah pada tampilan ini ini kalian bisa pilih atau kalian bisa ubah ini ya teman-teman ya dari data center kalian pilih windows server 2019 standar kemudian untuk full name dan password kita bisa setting nanti jadi ini kita bisa klik next lalu kalian bisa beri nama virtual machine name nya ini kalian bisa ganti teman-teman sesuai nama yang ingin kalian gunakan nah disini saya menggunakan windows server 2019 saja namanya kemudian kalian klik browser kalian pilih lokasi penyimpanan hasil installer ini teman-teman silakan kalian simpan di folder yang tadi sudah kalian buat nah disini saya simpan di folder ini teman-teman lalu kita klik saja ok selanjutnya kita klik next nah pada tahap ini ini saya biarkan saja default teman-teman tapi kalian bisa atur juga kapasitas disk yang ingin kalian gunakan setelah itu kalian bisa klik next selanjutnya pada tahap ini kalian bisa melakukan customize hardware teman-teman kalian klik saja lalu kalian bisa atur disini untuk prosesor yang ingin kalian berikan ke windows server 2019 dan kalian juga bisa atur memori yang ingin kalian berikan untuk OS windows server 2019 tersebut jika customize nya sudah selesai kalian bisa klik close lalu kalian bisa klik tombol finish setelah itu VMware akan secara otomatis membaca file ISO windows server 2019 dan akan melakukan proses booting untuk proses instalasi oke tahapannya sama seperti kalian install di komputer atau di server nah ini dia teman-teman proses booting file ISO windows server 2019 sedang berjalan pada tahap ini kalian tunggu saja hingga proses installing windows nya selesai selamat menikmati kemudian jika muncul tampilan seperti ini teman-teman bisa klik restart now oke teman-teman setelah tadi kita restart sekarang sudah mulai up kembali dan kalian tunggu saja hingga proses ini selesai oke teman-teman proses preparing windows nya sedang berjalan kalian bisa tunggu hingga proses preparing windows nya selesai dan ini dia tampilan dari windows server 2019 yang sudah selesai kita install teman-teman selanjutnya ini adalah tampilan dari server manager yang ada di windows server 2019 oke teman-teman sampai tahap ini kita sudah berhasil install windows server 2019 di dalam vmware workstation 17 pro oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin install windows server 2019 sekian tutorial dari saya mohon supportnya untuk like komen share dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih